Sementara itu, sodara ratusan ASN jajaran Kementerian Agama yang bertugas di Aceh mengikuti upacara Hari Amal Bakti ke-74 Jumat pagi di halaman Kanwil Kemenak Aceh. Harapannya pada Hari Amal Bakti ke-74 tersebut mampu membangkitkan semangat kerja ASN untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih baik. Pada Hari Amal Bakti ke-74 tersebut, Kak Kanwil Kemenak Aceh, Daud Pake berharap adanya perubahan di tubuh Kemenak Aceh untuk terus maju baik sumber daya manusia serta kemajuan di dunia pendidikan. Kedepannya pendidikan daerah terpencil juga menjadi fokus Kemenak Aceh dalam memperjuangkan hak-hak anak pedalaman untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan anak didik yang ada di kota. Selain itu, pada HAP ke-74, aparatur sipil negara Kanwil Kemenak Aceh juga dihimbau untuk menjauhi segala macam bentuk tindakan maupun perbuatan yang bisa mengarah ke radikal dan hal lain yang bertentangan lainnya. Bagaimana pendidikan-pendidikan di daerah terpencil harus juga. Masyarakat kita, anak-anak kita harus mendapat layanan pendidikan yang sama dengan yang ada di kota dan daerah-daerah yang lain. Itu menjadi fokus daripada kementerian hak-amal, kemungkinan teman-teman yang ada di daerah. Pemberian penghargaan kepada sejumlah ASN juga dilakukan oleh Kakanwil Kemenak Aceh sebagai upaya mengapresiasi sejumlah SDM di Provinsi Aceh untuk terus maju dan berprestasi.